Inilah kampung kami, Kampung Kelapa Tindih. Secuplik tempat! Di pelosok negeri! Tapi kita nyakin, Masa lepas Jemberlam bisa kita memiliki! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bukan hal penting! Anak-anak hanya perlu bermain, Sesekali turun ke kebun atau laut menemani orang tua belajar menjaring rezeki. Pandangan yang berkembang dari masa ke masa ini melambatkan perkembangan anak-anak usia dini di kampungku. Kampung Kelapa Tinggi, Kupang Tengah, Nusa Tenggara Timur. Sebelum tahun 2010, tak ada taman pendidikan anak usia dini. Tidak selamanya begitu. Ada juga orang tua yang peduli dan mereka yang langsung mengurus anaknya. Contohnya ini yang sudah datang. Ini orang tuanya sudah peduli, sudah mengerti bagaimana pendidikan itu penting. Perlahan, keluarga sadar. Usia dini adalah titik awal anak mencecap ilmu. Titik pembentukan karakter, mewariskan nilai baik dengan cara sederhana. Masa kini kan sangat penting, Ibu. Kalau di rumah kan banyak bermain, apa namanya, lupa ingatan begitu kan, perlu dikasih sekolah. Masa kini kan lebih penting, Ibu. Nama saya Ita Yuliana Adu, memberikan paut ini sejak tahun 2010. Dan jumlah muridnya ada 34 orang. Karena sebut Tuhan, karena anak-anak itu, kemarin saya ikut anak-anak ke tes, itu masuk SD. Ternyata anak-anak di kampung sini, banyak yang tidak bisa, mereka sangat tidak bisa untuk ikut tes 1 sampai 10 tulisnya. Jadi, saya berinisiatif, saya bisa memberikan lebih daripada hanya itu saja. Mayoritas warga adalah petani berlatar belakang pendidikan rendah. Dari 88 kepala keluarga di kelapa tinggi, hanya 10 persen yang tamat sekolah dasar. Baru di pertengahan tahun 2000, semangat menyekolahkan anak tumbuh di kalangan warga, termasuk aku. Akhirnya, saya berpikir, bagaimana saya harus buat ini, supaya anak-anak di sini juga merasakan seperti yang anak saya rasakan. Yang sekarang sudah SMA itu, dia satu-satunya SMA di sini yang pernah TK. Dan saya tidak mau mereka seperti saya yang tidak tamat SD, dan saya berharap dengan saya berbuat begini, mereka akan jadi orang-orang hebat di luar sana nantinya. Semuanya berawal di sini. Ruang depan rumahku, yang disulap, jadi tempat belajar anak-anak. Sementara, baru ini yang bisa kuusahakan. Hingga ada bantuan pendirian paut lewat usaha berbagai pihak. Anak-anak dikelompokkan sesuai usianya. Kelompok paut dan kelompok TK. Mereka belajar mulai pukul 8 hingga 10 pagi. Antusias warga sempat surut lantaran keterbatasan fasilitas. Namun, keyakinan untuk memperbaiki kondisi kampung jadi fondasi yang menguatkan. Mungkin kita bahan ajarnya saja yang mereka di kota lebih hebat, di luar sana lebih hebat, tapi mereka juga merasakan bagaimana pentingnya kebersamaan, belajar sambil bermain, dan bermain sambil belajar. Aku dibantu dua rekan pengajar, Budorce dan Miranti. Budorce sama sepertiku, hanya lulusan SD. Meski demikian, ketertinggalannya kini tengah ia kejar. Dengan menyelesaikan pendidikan tinggi di jurusan pendidikan anak usia dini. Sudah lima tahun lebih, menajaran enam tahun. Saya mau mengajar sini karena memang, kami anak-anak kelapa tinggi, kalau kita pergi ke luar, maka kita kalau antara mereka PSD, kita baru keluar dari pintu rumah sekolah, mereka sedang, mama kuat-kuat. Jadi itu kan yang memalukan, ibu baru termisma. Mereka nanti kini jelana, mereka lari-lari tanpa permisi. Tapi kalau kita sedang dikentok di sini, sedikitnya kita sudah mulai as-as mental mereka untuk menjadi berani. Kami menyebut pekerjaan ini pekerjaan sosial, bukan layaknya pekerjaan umum dengan jaminan gaji. Guru hanya mendapat tunjangan transportasi dengan jublah tentatif tiap bulan. Anak-anak belajar tanpa harus mengeluarkan uang. Dan kami mendapat kekayaan hati lewat berbagi. Selepas mengurus pawat, aku ke kebun tempatku mencari nafkah. Penjualan hasil kebun jadi pemasukan pokok. Guna memenuhi kebutuhan paut, juga kebutuhan keluarga ku. Kalau untuk saya sendiri, bagaimana sudah anak-anak? Kemarin, contoh saja yang kemarin itu, pernah saya dengan ibu guru pergi ke toko, beli crayon dan segala. Waktu dihitungkan, uang kurang, jadi harus kembalikan separuh. Tapi kalau saya tidak beli, siapa yang beli ibu? Kan kita harus banyak mengambil minat anak. Kalau mereka sudah kurang minat, dengan keadaan yang begitu-begitu terus, mereka bisa bosan dan tidak mau kembali lagi ke sekolah. Meski menggarap lahan, rata-rata petani di sini bukanlah pemilik. Hanya buruh. Aku menggarap empat kebun sewaan bersama keluarga. Pemasukan kami, alam yang menentukan. Saat musim panen, kami bisa mendapat 1 juta rupiah. Sementara saat pacek klik, kering seperti ini, pemasukan 300 ribu rupiah patut kami syukuri. Bukan sempat merasa lelah, sangat lelah. Pernah saya menangis di teman-teman. Saya bilang, saya hampir angkat tangan. Tapi saya percaya bahwa, dibalik keterbatasan saya, ada tangan Tuhan yang menyertai. Karena ini anak-anak Tuhan juga. Begitu. Jadi saya berpikir bahwa, melayani Tuhan itu bukan hanya dengan berkhutbah. Ada yang, tapi inilah cara saya untuk melayani Tuhan. Itu saja. Aku yakin Tuhan akan mencukupkan. Hal baik akan datang, seiring niat mendidik anak kelapa tinggi. Ini makam anak saya yang pertama. Meninggalnya karena kebodohan saya. Saya belum tahu cara rawat anak ini. Kampung Kelapa Tinggi terletak di daerah pinggiran. Waktu tempuhnya dari kota Kupang tak lama. Sekitar 30 menit berkendara mobil. Mirisnya, kondisi kami di sini tak semaju di ibu kota Nusa Tenggara Timur itu. Bahkan ada julukan kampung kami ini, kampung miskin. Tak heran, cara pandang warga soal pendidikan dan kesehatan pun minim. Sekitar tahun 90-an, banyak bayi dan balita meninggal di usia dini akibat kekurangan gizi. Pada saat itu, setidaknya ada tiga balita meninggal dalam sebulan. Makam kecil di depan rumah warga jadi penandanya. Aku turut mengalami kondisi memprihatinkan ini. Ini makam anak saya yang pertama meninggalnya karena kebodohan saya. Waktu itu, saya belum tahu cara rawat anak yang baik itu, yang bagaimana. Masih umur satu bulan sudah dikasih makan, terus itu dia kena infeksi saluran pencernaan dan komplikasi dengan ISTA. Dia meninggal, saya mulai berpikir bagaimana cara untuk supaya anak-anak yang lain juga tidak meninggal seperti itu. Jadi saya pergi cari teman-teman yang mengerti tentang kesehatan yang sudah punya posyandu, yang mereka sudah jalan baik. Dan saya belajar dari sana, pinjam bukunya, baca-baca, dan kami membuat posyandu di sini. Sejak 1999, aku menjadi kader posyandu. Aku fokus menangani gizi buruk pada bayi dan palita. Lugaya kita di Timur ini karena biasanya ikut kata dukun, kan? Dukun bilang, oh ya sudah, kan dukun juga orang-orang tua kita, jadi dukun bilang, dikasih makan umur dua bulan, sudah dikasih makan. Terus tidak boleh makan ikan kalau anak kecil. Tidak boleh dikasih ikan, tidak boleh dikasih udang, nanti cacingan. Nah itu, mereka kurang dikasih pemahaman saja. Berita baiknya, perlahan pengetahuan ibu soal gizi anak di Kampung Kelapat Tinggi meningkat. Meski di beberapa tempat belum. Di antaranya di desa tetangga, desa Noel Baki. Warga desa yang tinggal menyebar, menyebabkan sulitnya pelayanan. Gizi balita, tak terpantau rutin. makan juga sangat betul juga. Lahir ini normal, tapi saya mulai masuk buku. 8 bulan itu juga, sakit infeksi pernafasan. Sudah belum cukup juga. Posiandu ini yang jauh. Di puskesmas juga, dong kasih dia makanan juga, tapi itu makanan yang saya mau makan juga. Padahal, gizi baik jadi modal penting tumbuh kembang anak. Iya, keluarga dan orang tua itu yang mencari titik awal, jadi saya tenamkan. Makanya kemarin itu, di Kelapat Tinggi sudah tidak ada lagi yang gizi buruk. Karena saya tenamkan, saya keras sekali berkata bahwa, ini anak kita, bukan anak pemerintah, anak kita. Jadi kita tidak bisa kasih tanggung jawab penuh kepada pemerintah. Setelah mereka besar, nanti kita bukan hanya mau kasih makan mereka saja. Bukan hanya makanan, tapi juga kita jaga kesehatan dan pendidikan dan masa depan mereka. di rumah aku tinggal bersama tiga anakku. Sulung, kini SMA. Si Tengah, duduk di sekolah dasar, sementara Bungsu belum bersekolah. Suamiku sudah dua tahun tak pulang sejak merantau ke luar negeri. Keputusan mendirikan paut dan membagi sebagian penghasilan tak langsung mendapat persetujuan keluarga. Jadi saya hanya dengan melakukan, saya melakukan apa yang saya menganggap itu baik. Dan saya tanamkan pada anak-anak, pada masyarakat sekitar. Dan hasilnya kakak sudah lihat sendiri kan. Jadi saya tanamkan pada mereka bahwa ini keluarga kita, ini anak-anak kita, kita yang patut untuk mengurus mereka. Sesekali kami ke pantai. Sambil berbicara santai, soal makna hidup yang penuh perjuangan demi menggapai cita. Kalau pandangan orang-orang tentang kampung Kelapa Tinggi, itu kampung yang bodoh, kampung yang paling miskin, itu saya tahu saya. Saya juga heran, kenapa mereka yang bilang itu justru mereka yang pintar-pintar, sarjana malah. Tapi mereka tidak bisa mengeluarkan kami. Jadi saya bilang ke masyarakat, yang bisa mengeluarkan kita, hanya diri kita sendiri, yang bisa mengeluarkan kita dari kemiskinan dan kebodohan. Bagi kok ini, tak ada istilah mustahil selama hayat masih dikanduk badan. Ya, ada kemauan, pasti ada jalan. Dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kalau kita mau melakukan. Semangat positif layaknya virus menunggu. menyebar pada mereka yang juga bersemangat untuk maju. Setelah enam tahun, Paut Kelapa Tinggi menggerakkan lahirnya tiga paut lain. Dua di antaranya ada di Noel Baki. Atas bantuan Ibu Magdalena salah satunya, sejak pendiriannya tahun 2015 lalu, ia mengajar sendiri. Kini ada tujuh belas amat yang dididiknya. Ya, terpikirnya karena tempat kami ke sekolah tidak jauh, terus mobil yang ketemu punya kehidupan ya, mobil yang sangat sederhana. Jadi, dengan adanya ini, kerjasama ini, kami kasih tahu RT dan RT sangat mendukung kami. Orang tua dan orang tua juga dengan dukungan mereka, maka anak-anak ini diberi dan kami hari ini seperti ini. Bangunan kosong pinjaman warga jadi tempat anak-anak menimba ilmu. Belum ada pelajaran serius, baru pengenalan angka, huruf, dan kehidupan sehari-hari. Anak-anak juga menyisihkan uang lewat tabungan di Paut. Belajar menghargai rezeki. Rezeki tak selalu berupa materi. Juga kebahagiaan sejati yang datang dari hati. Ini biasa. Artinya mau secara jismani tidak dapat sesuatu. Tapi mau memberi diri untuk membidah anak-anak seperti ini. Sekalipun tidak ada apa-apa. Tapi dengan tidak adanya apa-apa kami mau anak-anak, mereka lebih bisa daripada kami. Menyusul kini kami tengah memantapkan pendirian sekolah dasar yang kami rintis setahun setelah Paut berdiri. Tujuannya mendekatkan sumber ilmu pada anak-anak. Karena SD terdekat jaraknya 3 km jalan kaki. Namanya kelas jauh SD Imprestaro. Sekolah dibangun di atas tanah pinjaman gereja. Baru ada 22 murid. Terbagi dalam kelas 1 sampai 3. Sementara kini hanya ada 2 penghajar. Ibu Damayanti, guru honorer di kelas 1. dan Bu Mirce yang merangkap kelas 2 dan 3. Itu datang pertama kali melihat kondisi SD ini tidak sebagus yang sekarang kepala sekolah sudah perhatikan ya. Sudah bagus sekali ini. Kalau kita lihat sudah bagus sekali ya. Secara kaset mata, secara apa lagi namanya dalam keadaan ini. Dulu itu bedungnya itu kita mengajak di lubang-lubang dia punya atapnya itu. dan ini apalagi di tongkat pakai kayu yang apalagi kayu kering di satu tongkat dari luar karena sudah hampir jatuh bedungnya. Bu Mirce, guru pertama yang mengajar. Sebelumnya ia bekerja di kantor wali kota Kupang dengan jaminan gaji tetap per bulan. Ia memilih mundur dari pekerjaannya, menerima tawaran sebagai guru kontrak. Ternyata saya merasa lebih enjoy walaupun harus punya kekurangan seperti itu, tapi saya merasa kalau saya meninggalkan mereka juga merasa berdosa seperti itu. Jadi apapun tantangannya dengan kebutuhannya seperti itu saya bicarakan saja. Aku bersyukur di tengah keterbatasan, Tuhan melancarkan usaha kami. Kami mendapat guru yang menyediakan dirinya untuk menanam modal kehidupan, menginvestasikan waktu dan tenaganya untuk mengwariskan ilmu pada anak-anak kami di Kelapa Tinggi. Yang membuat saya tekatnya menjadi semangat adalah keberhasilan mereka. Keberhasilan mereka itu menjadi satu sukacita besar buat saya. Tetapi salah satunya juga saya mau supaya saya juga berhasil. Bukan hanya anak-anak yang berhasil, tetapi setidaknya pemerintah juga memperhatikan kita sehingga mungkin dengan menunjang kita ketika kita berhasil menjadi seorang pegawai negeri sepil, kita juga semangat itu terus terus ingat, terus ada seperti itu. Perjalanan pendidikan anak Kelapa Tinggi tidak cukup sampai di sini. Mereka harus keluar kampung untuk akses ilmu selanjutnya. Cita-cita dalam hidup itu yaitu melihat anak-anak ini menjadi sesuatu di masa depan nanti. Mereka bukan hanya berhenti sampai di sini, tapi mereka juga bisa meraih cita-cita mereka, menggapai cita-cita mereka. Ada kemauan, pasti ada jalan. Dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kalau kita mau melakukan. Baesondebae, tanah timur Lebebae. Baik tidak baik, ini tanah kelahiran kami. Nasihat leluhur itu sedari awal meyakinkanku, sebagai perempuan, aku bisa bergerak membuat perubahan demi kebaikan tanah kelahiran. Terima kasih telah menonton!